Pemirsa sebuah video petugas lalu lintas Polres Aceh Tamiang yang diduga berah supir truk viral di media sosial. Dalam video tersebut menyebutkan bahwa petugas meminta uang 500 ribu rupiah kepada supir. Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tamiang mengamankan seorang supir truk berbuatan kelapa sawit saat tengah melintas di kawasan Jalan Medan Banda Aceh, Kecematan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Penangkapan supir truk tronton bernama Ramli ini terkait beredarnya video hoax di media sosial TikTok dengan akun bernama Mulizar Driver Muda yang berisikan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh salah seorang okduk polisi terhadap dirinya. Namun saat diinterogasi oleh petugas, supir truk tersebut mengungkapkan jika video yang viral di media sosial itu merupakan video yang memang sengaja diambilnya untuk laporan kepada pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Lantaran telah ditilang polisi karena membawa muatan yang melebihi tonase dan harus membayar tilang elektronik sebesar 500 ribu rupiah. Akan tetapi oleh rekannya yang juga supir truk di perusahaan yang sama, malah memposting video tersebut dengan narasi petugas Kepolisian meminta uang senilai 500 ribu rupiah agar dirinya tidak ditilang karena tidak melakukan pelanggaran. Akibatnya video tersebut pun viral dan membuat kegaduhan di dunia maya. Keterangan dari si pelanggar ini bahwa video tersebut dia upload di snap WA-nya sendiri dan maksud tujuannya itu untuk melaporkan juga kepada pemilik mobilnya bahwa dia sudah ditilang oleh polisi. Namun dilihat oleh rekannya tadi si Maulizar, dimintain sama dia videonya tersebut. Kemudian oleh si Maulizar ini dia upload di TikTok dengan bahasa bahwa ada supir ditilang di Kuala Cimpang dimintain duit 500 ribu. Awalnya petugas kita melakukan penilangan kepada supir truk lantaran membawa muatan yang melebihi tonase dan menjelaskan jika tidak ingin suratnya ditahan dapat langsung membayarnya ke bank senilai 500 ribu rupiah. Namun oleh rekan korban ini disalah artikan dengan menyebut jika petugas kita meminta uang agar supir truk tidak ditilang. Terkait viralnya video hoax adanya pemerasan yang dilakukan oleh petugas lalu lintas ini, supir truk tersebut pun masih menjalani pemeriksaan. Dan untuk rekannya yang mengupload video tersebut ke media sosial juga masih dalam pencarian petugas kepolisian. Dari Kebupaten Aceh Tamiang, Muhammad Alfi Ainyus melaporkan.